Ugar Loh tau kadang-kadang Ya Allah Nih kayak punya temen di bersemedahan kayak gini kan seru ya Jalan dari rumah ke daun Jalan kaki itu kan bener-bener menguras keringat Ini sebenarnya harusnya sih setiap hari Biar lebih afdol Biar lebih melihatkan hasil Lagi merayu Pak Pablo supaya diizinin setiap hari Tanpa ngonten Ini kesini Karena alasan ngonten jadi boleh Lari pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Jadi ketemu lagi di video Di tentunya di channel youtube Reutami dan Benua ya Jadi teman-teman mungkin baru Nonton video Gue melakukan pengecatan Terhadap rambut gue Dan hasilnya kayak sunggokong Ya nanti ditampilkan Ini sebelumnya ya Jadi video gue itu aduh Hasil cat rambut gue itu ngeri ngeri Sayang bisa tutup itu gak Jadi Gue baru aja mungkin teman-teman Dan nonton video sebelumnya Ada video gue melakukan pengecatan terhadap rambut gue Nah setelah gue melakukan pengecatan terhadap rambut gue Oh my god Hasilnya Malah menyeramkan sekali Seperti Sunggokong gitu ya Warnanya silver gak jelas ya Habis itu gue bayangin Gue lagi jalan-jalan ke mall Begitu pas jalan-jalan ke mall Tiba-tiba ada Ada orang di samping itu Kayak nyanyi Kayak nyanyi lagu Ini apa Kerasakti dulu itu loh Seekor-kerak terpuruk Terpenjara dalam gue Jadi Gue aneh sendiri Trauma banget gue dengan rambut itu Akhirnya Gue memutuskan Untuk merubah warna rambut gue Gue memutuskan Untuk merubah kembali Gaya gue Dan akhirnya jadinya seperti ini Tuh liat Keren gak C-c-c Ya kan Nah Jadi Rambut gue sekarang udah dibikin sangat keren sekali Warnanya ya Warnanya Gak hitam Gak hitam Tapi Dia ada kayak butek lah Tapi warnanya sih Oke ya Ada blonde-blownnya dikit Ada silvernya Digabung Ada Ya Banyak lah Sistemnya Highlight Apa Kalau bahasanya Omri ya Apa sih Omri ya Highlight Gak ngerti lah gue pokoknya Yang pasti ini rambut Keren banget gitu ya Otomatis kalian akan melihat Dimana Pablo Benua adalah Lawyer Punya rambut paling keren Se-Indonesia Gak akan ada lawyer lain Yang punya rambut Lebih keren dari Pablo Kalau biasa Lawyer-lawyer Di sana Di luaran sana kan Rambutnya biasa tuh Griting-griting gak jelas Cuman bisa pamer Cincin Pamer yang lain-lain Kalau kali ini Pablo Bisa pamer rambutnya Karena rambutnya bisa punya kualitas Keren Sebegininya tuh Iya kan Jadi kalian harus bangga Jadi kalian harus bangga Punya lawyer Keren kayak Pablo Tapi sekarang hasilnya udah bagus banget nih Warnanya Dan Alhamdulillah Bini gue makin sayang Sementara kemarin Bayangin ya Gue habis rambut gue udah acak-acakan begitu ya Rambut gue udah warna silver-silver Gak jelas begitu Pas gue lagi tidur Bini gue tiba-tiba naik ke punggung gue Dia tarik rambut gue Dia kira gue kuda Jadi karena rambut gue tuh Kemarin itu hancur banget gitu Warnanya silver gak jelas Begitu Bahkan kemarin Asisten rumah tangga gue tuh Pas gue lagi tiduran Di sofa begitu Tiduran bareng sama kemoceng tuh Degak-degak sama kemoceng Yang diambil rambut gue Buat gue bersihin debu Kan kurang ajar itu namanya Makanya gue Lebih Apa namanya Lebih nyaman dengan rambut yang seperti ini Daripada rambut Silver Gak jelas kayak kemarin itu Dibilang kayak Apa Quicksilver Ya kagak Iya kan Dibilang kayak Kayak kemoceng Juga Iya Jadi Ya begitulah Intinya Rambut gue tuh Alhamdulillah Terselamatkan Begitu Dengan Gradasi-gradasi yang keren Tuh Nah kalau teman-teman Di luar sana Kali aja Kali aja ada yang Pengen Ketemu dengan Pablo Benoa Lalu pengen Sharing-sharing Untuk masalah hukum Ya kalian Boleh langsung DM di instagram gue Nanti pasti akan gue jawab Gitu ya Otomatis gue akan berikan Solusi yang terbaik Dan membantu Segala macam Permasalahan hukum kalian Begitu Nah kapan lagi Punya lawyer yang Rambutnya Sekeren gue Betul gak Gak akan ada Gak akan ada Lawyer-lawyer yang Lebih keren rambutnya Dari rambut gue Percaya sama gue Ya Tentunya Bukan cuman hanya rambut Tapi kualitasnya Juga pasti Ungguh Gitu Jadi Kalian Yang punya permasalahan hukum Silahkan Boleh langsung DM aja Gak usah tunda-tunda lah Gak usah tunggu-tunggu Sekarang aja Gak usah pikir-pikir Jangan pikirin biaya Apa segala macam Itu nanti Kalau kalian belum ngobrol Kita gak akan tahu Berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan Jadi intinya Kalian harus ngobrol dulu Kalian harus bicara dulu Bagaimana solusi dalam menangani perkara anda Itu aja dulu Daripada Kalian Bikin-bikin Aduh nanti biayanya tinggi Ya memang Biaya gue tinggi Tetapi Berkualitas Masalah anda Pasti akan selesai Kan begitu Tapi gak usah dipikirin dulu Mending konsultasi dulu Dari konsultasi Kalian aja Di sana pada saat konsultasi Mungkin ternyata Untuk menangani perkara anda Tidak sulit Ya akhirnya Biaya yang harus ada keluarkan Tidak besar Kita gak tahu Nah oleh karenanya Anda cocok sekali Kalau mau Konsultasi masalah hukum Dengan lawyer Paling keren Se-Indonesia Kayak gue ini Begitu Jadi Gak usah takut lah Ya kan Nah Jadi Lucunya pengalaman Gue pada saat Ngecat rambut kemarin itu Yang sebenarnya Paling kasian Adalah bini gue Yang paling kasian itu Adalah reutami Kenapa Jadi Dia sempat Melakukan pengecatan Bukan pengecatan Smoothing Smoothing Apa katanya Buat ngelurusin rambutnya Nah gak tahu kenapa Yang dia pakai Adalah salah satu produk Yang dengan Bahannya itu kuat Keras Begitu Jadi pada saat disiram Rambutnya itu Pada saat dibikin Ya kan Mungkin karena kelamaan Dia tunggu Akhirnya rontok Begitu ditarik Hancur semua rambutnya Kayak kapas Nah akhirnya Mau tidak mau Rambut reutami Digunting Dipendekin lah Sampai Segini Lebih pendek Bahkan dari gue Rambut gue bisa lebih panjang Daripada rambutnya Ray Jadi itu yang sebenarnya Bikin gue kasihan Begitu Dengan Dia Rambutnya Acak-acak Jadi jelek lah Begitu Tapi menurut gue Bini gue akan selalu cantik Dimanapun dia berada Meskipun rambutnya pendek Kalau di dalam Kamar Paling seksi Bini gue Kalau kalian kan Mungkin hanya melihatnya berhijab Tapi kalau gue sih Menganggap bini gue adalah Yang paling sempurna Di dunia ini Gitu Keren Rambutnya Pendek Sekarang Jadi pendek Tapi Makin keren Cuman karena Dia berhijab Jadi kan gak bisa menunjukkan Kepada teman-teman Gue Gue aja yang ngasih tau Biar teman-teman Tau bahwa rambutnya Sekarang keren Meskipun terjadi kesalahan Di rambutnya kemarin Bahannya itu terlalu keras Begitu ya Tapi Hasilnya Setelah digunting Ternyata keren Ternyata optimal Ya Kayak-kayak Rambut-rambutnya Agnes Mo Begitulah Pendek-pendek Begitu Ya kan Apa Rambut-rambutnya Zaman dulu Siapa BCL ya Yang waktu Rambut pendek itu Gitu lah Bau cunlay Maksudnya Nah jadi Pokoknya Bidi gue yang paling keren Gitu Intinya Pengalaman kita kemarin Setelah melakukan Pengecatan rambut Dan sebagainya Adalah pengalaman Yang menurut gue Buruk Ya Sehingga Gue Mungkin besok-besok Pada saat Pemilihan bahan Warna Dan sebagainya Terus Tenaga kerjanya Dan sebagainya Kami akan lebih Hati-hati lagi Jangan sampai Salah memilih Ya kan Jangan sampai Memilih Pekerja yang Tidak Berkualitas Dalam Membuat rambut Itu yang bahaya Belum tentu Tidak jaminan Padahal Ini ya Yang kita pakai ini Adalah Hairstylist Beberapa artis-artis Juga Di luar sana Tapi tidak Seperti itu Belum tentu Dengan Dia adalah Seorang hair stylist Dari para artis Lalu dia Mempunyai kualitas Yang bagus Seolah-olah Dia akan membuat Rambut itu Sama Begitu kualitasnya Ternyata Tidak seperti itu Setelah gue Hayati Dan gue pelajari Hair stylist Yang bagus itu Bukan Itu tidak pernah ada Yang ada adalah Hair stylist Yang cocok Nah Kadang-kadang hair stylist Bayangin Ini gue bikin ya Gue iniin Rambut gue Perbaiki rambut gue Itu di hair stylist Yang ada di kawasan Sentul City saja Bayangin Dia cuma punya salon Kecil gitu Gue dateng Gue beresin tuh Rambut gue Bagus Jadi ini hanya Perkara cocok-cocokan Kalau memang cocok Ya bagus Kalau gak cocok Ya gak cocok Sehingga Gak ada hair stylist Setelah gue hayati Setelah gue bikin Tidak ada hair stylist Yang bagus Yang ada hair stylist Yang cocok Ketika dia punya Tese yang sama Dengan kita Pengguna jasanya Maka akan Bagus Rasanya Kalau tesnya gak sama Yang gak bisa Susah Akhirnya Ya untuk teman-teman Jadi kalau mau cari Gak usah terlalu Inilah Seolah-olah Ah ini hair stylist Hairstylist Reutami Atau hair stylist Pablo Atau hair stylist BCL Atau hair stylist Agnes Jangan Gak usah Gak usah dipikirin Tuh Hairstylist yang bagus Adalah hair stylist Yang cocok Anda cari yang paling cocok Dengan Anda Yang biayanya mungkin Murah Itu lebih bagus Daripada Anda Bayar mahal Karena dia mungkin Pernah megang rambut Rambut para artis Terkenal di luar sana Tapi ternyata Hasilnya di Di rambut Anda Malah gak bagus Lebih bagus Anda Cari hair stylist Yang cocok Yang harganya pas Yang punya taste yang sama Serupa dengan Anda Itu lebih bagus Begitu Jadi Ingat Hair stylist Tidak ada yang bagus Tergantung Anda Memilih mana yang cocok Dengan Anda Intinya Sekarang gue seneng banget Rambut gue keren Gue merasa Gue adalah pria Tertampan di dunia ini Oke Itu aja Gue berbagi Kepada kalian Tentang Bagaimana Gue membuat Rambut gue Jadi tampak Bagus ini Meskipun ada orang Mungkin di luar sana Agak bagus-bagus sama Ya udah gak apa-apa Tapi gue suka Intinya Gue seneng Gue hari ini bisa Berbagi dengan kalian Dengan keadaan Rambut gue yang Gue anggap keren Jangan lupa Untuk di subscribe Channel kita Raya Utami dan Benua Dan jangan lupa Untuk di like Di komen Dan di share Agar kita Bisa seneng-seneng Bareng-bareng di Raya Utami Dan Benua Tentunya di Seven Days Love Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye